Intro Di Pulau Kalimantan rencananya akan dibangun jalan tol kedua yakni di Kalimantan Barat yang menghubungkan dari wilayah Pontianak ke Pelabuhan Kijing. Beberapa waktu lalu, Kepala BPJT Danang Parikesit melakukan kunjungan kerja meninjau rencana pembangunan jalan tol Pontianak-Pelabuhan Kijing. Nantinya jalan tol di Provinsi Kalimantan Barat yang terhubung dari Pontianak ke Pelabuhan Kijing diharapkan dapat menjadi rencana pengembangan wilayah kawasan industri mengakomodir distribusi komoditas dan mengakomodir lalu lintas kendaraan pribadi. Komoditas utama di Provinsi Kalimantan Barat yakni kelapa sawi dan pertambangan dengan produksi terbanyaknya adalah bauksid. Sementara itu jalan tol ini akan dihubungkan dengan pengembangan Pelabuhan Kijing yang merupakan salah satu dari tiga proyek pengembangan di Kalimantan Barat. Pelabuhan ini berlokasi di Kijing, daerah di antara Singkawang dan Mempawah dengan protensi komoditas yang akan melewati pelabuhan yaitu kelapa sawit, bauksid, karet, kayu, dan bahan-bahan pokok lain. Berdasarkan prastudi kelayakan jalan tol di Provinsi Kalimantan Barat yang disusun oleh Direktora Jalan Bebas Hambatan, Gipchen Bidamarga, Ruas Pontianak Kijing, diusulkan untuk dilanjutkan hingga Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas dengan pembangunan secara bertahap mulai tahap pertama yaitu Ruas Pontianak Mempawah, tahap kedua yaitu Mempawah Kijing Singkawang, dan tahap terakhir yaitu Ruas Singkawang Sambas. Sehingga nantinya dengan penambahan panjang ruas hingga Kota Singkawang diharapkan dapat mengakomodir lalu lintas kendaraan, terutama kendaraan berat, yang menuju kawasan perindustrian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan di Kota Singkawang. Selain itu di Kota Singkawang terdapat kawasan pariwisata, pasir panjang, yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!